Hai, selamat datang kembali di channel Dewi Gadget, channel yang membahas tentang pergadgetan dan teknologi dan di video kali ini sesuai judulnya akhirnya kita sudah selesai untuk mengulik-mulik dan mereview Redmi Note 9 Pro setelah saya menggunakan HP ini kurang lebih 2 minggu dan dalam jangka waktu 2 minggu menurut saya sudah cukup untuk memberikan ulasan baik itu kelebihan atau kekurangan mengenai HP ini jadi jika kalian yang pengen mendapatkan informasi tidak sepotong-potong ikutin video ini sampai akhir dan tanpa berlama-lama, jom kita mulai full review Redmi Note 9 Pro ya ini adalah Redmi Note 9 Pro, dari namanya saja sudah Pro jadi memang ini adalah versi yang lebih baik dibandingkan dengan versi Redmi Note 9 biasa tetapi apakah Redmi Note 9 Pro ini benar-benar Pro? langsung saja kita mulai dari desainnya jadi desain dari Redmi Note 9 Pro ini saya ambil yang warna putih karena kenapa? karena warna putih ini lebih less fingerprint dibandingkan warna lain dan menurut saya warna putihnya ini juga cukup soft, tidak terlalu feminim juga untuk laki-laki juga masih cocok sekali dan sudah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 5 di bagian belakang dan di bagian depannya sudah terproteksi Corning Gorilla Glass 5 dan saya suka dengan desain Redmi Note 9 Pro ini karena memang diagonal layarnya cukup unik yaitu 6,67 inci dengan panel IPS dan aspek rasio HP ini cukup unik tidak seperti HP-HP lain yaitu 20 banding 9 ada beberapa keuntungan di aspek rasio 20 banding 9 ini yang pertama adalah jika kita menikmati multimedia untuk nonton Netflix dan untuk membuka aplikasi-aplikasi lain seperti sosial media, Instagram, Twitter, dan kawan-kawannya maka kalian akan mendapatkan ruang yang cukup lebar ya karena ini memang memanjang, kalian akan lebih bisa scrolling, lebih terlihat luas di Redmi Note 9 Pro ini tetapi di layar Redmi Note 9 Pro ini karena aspek rasionya 20 banding 9 kalian harus perhatikan satu hal jika kalian ingin upload sesuatu di Instagram itu sebenarnya tidak masalah bagi kalian si publishernya, tidak masalah tetapi untuk follower kalian, kalian harus perhatikan ini jika kalian mengupload sesuatu, contohnya tulisan di bagian atas ini saya taruh tulisan di bagian atas ini di Instastory follower kalian tidak semuanya menggunakan aspek rasio yang sama seperti HP kalian jadi perhatikan sekali, mungkin ada beberapa dari teman kalian yang masih menggunakan 16 banding 9 atau 18 banding 9 kalian tidak bakal mendapatkan si follower ya kalian tidak bakal mendapatkan informasi full seperti aspek rasio waktu kalian post jadi perhatikan waktu kalian post untuk mendapatkan informasi yang komplit untuk follower kalian, kalian bisa taruh informasinya di bagian tengah untuk cari amannya saja jadi 20 banding 9 ini tidak ada masalah dan yang harus diperhatikan itu tadi waktu kalian nge-post sesuatu di Instastory kemudian di bagian samping ini sudah mendukung, samping kiri lebih tepatnya ini sudah mendukung dual sim dan micro USB ini upgrade dibandingkan dengan versi sebelumnya yang hanya hybrid Redmi Note 8 Pro dan di bagian bawahnya ini kalian akan mendapati USB Type-C, speaker grid dan headphone jack 3.5mm dan di bagian samping kanan ada power button dan fingerprint dan fingerprint ini menurut saya adalah salah satu konsep yang cukup menarik juga di Redmi Note 9 Pro ini biasanya ada di belakang tetapi ini di bagian samping kanan ya dan yang saya suka dengan Redmi Note 9 Pro ini fingerprintnya kalian jika ingin buka, kalian tidak harus menekan tombol powernya ya jadi hanya disentuh saja sudah buka which is ini berbeda dengan Sony Xperia line up yang harus menekan dengan tombol power button di bagian atas ini Alhamdulillah kita sudah mendapatkan air blaster untuk mengganti AC atau pacar sehingga kalian akan lebih dimudahkan jika ada remote yang hilang so it's been pretty good dan yang selanjutnya adalah HP ini karena HP ini sudah dinamai Pro, Redmi Note 9 Pro mesti ada fitur yang harus disematkan yang tidak ada di versi Redmi Note 9 biasa yaitu NFC ya NFC ini memang salah satu fitur yang biasanya ada di HP-HP flagship tetapi di Redmi Note 9 Pro ini saya sadar bahwa Redmi Note 9 series itu terbagi dua ya mid-range dan upper mid-range dan Redmi Note 9 Pro ini masuk kategori upper mid-range dimana upper mid-range ini memang mengambil fitur-fitur dari flagship tetapi tidak semuanya, tidak ada IP68, water resistant dan sertifikasi-sertifikasi lain tetapi NFC ini sudah cukup membantu kita untuk mengecek saldo, tol dan hal-hal yang mendukung NFC lainnya seperti kamera yang saya pakai ini sudah mendukung NFC juga jadi untuk Redmi Note 9 Pro ini ini menurut saya adalah salah satu fitur yang membuat HP ini menjadi Pro dan kemudian kita beranjak ke hal main selling point dari HP ini yaitu kamera nya, modul kamera Redmi Note 9 Pro ini terdiri dari quad camera setup ya yang dibekali dengan sensor yang cukup besar yaitu 64MP untuk main kameranya dan 8MP untuk ultrawide, 5MP untuk micro dengan autofocus dan 2MP untuk depth lensanya secara overall hasil foto dari Redmi Note 9 Pro ini hampir mirip-mirip dengan flagship beberapa tahun yang lalu gambarnya tajam, akurasi warnanya cukup natural saking bagusnya kamera dari Redmi Note 9 Pro ini saya sandingkan dengan Xperia XZ2 yang hitungannya flagship hampir mirip-mirip ya tebak mana hasil foto dari Redmi Note 9 Pro A atau B kalian saya kasih waktu kurang lebih 10 detik untuk memutuskan mana Redmi Note 9 Pro, mana Xperia XZ2 dan dari hasil foto tersebut memang cukup sulit membedakan Redmi Note 9 Pro dengan flagship beberapa tahun yang lalu tetapi sebenarnya mudah loh untuk mengidentifikasi karakter foto dari Xiaomi yaitu bagian tengahnya tajam tetapi bagian pojok-pojok itu ada sedikit ngeblur sedikit ya yang saya suka dari Redmi Note 9 Pro ini ya jelas ada beberapa konfigurasi manual yang kita bisa atur sendiri contohnya di Redmi Note 9 Pro ini ada night mode tetapi night mode-nya itu menurut saya kurang maksimal jika dalam situasi yang benar-benar gelap coba kalian tebak ada 3 gambar yang saya ambil dari Redmi Note 9 Pro ini manakah yang night mode, mana yang saya ambil dengan manual dan mana yang saya ambil dengan mode auto nanti kalian bisa tebak sendiri dan saya temukan di night mode ini di situasi yang kurang cahaya yang benar-benar kurang cahaya itu memang kalian bisa memaksimalkan bukan di night mode untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus justru kalian bisa mengatur di mode manual dengan ISO yang saya otak ati itu paling pas itu ISO-nya 1600 ya tapi catatan di situasi yang benar-benar kurang banget cahayanya dan untuk videonya Redmi Note 9 Pro ini sudah mendukung 4K 30fps dan gambar yang dihasilkan juga cukup tajam dan natural juga hasilnya, skin tone-nya juga cukup bagus tetapi ada satu hal yang saya suka sekali dengan Redmi Note 9 Pro ini ini adalah video manual yang tersedia di Redmi Note 9 Pro ini menurut saya menjadi salah satu fitur yang membuat HP ini Pro dibandingkan dengan HP-HP lain ini adalah perekaman dari Redmi Note 9 Pro dengan resolusi 1080p 30fps untuk stabilannya di viewfinder-nya stabil sekali ya menurut kalian gimana? kualitasnya juga menurut saya cukup sub ya jadi karena Redmi Note 9 Pro ini mempunyai mode foto dan video secara manual saya kasih nilai 8,5 per 10 setiap kemudian adalah baterainya HP ini sudah dibekali 5020 mAh kalian bisa bayangkan 5020 mAh di MUI-nya Xiaomi dan sudah didukung dengan fabrikasi yang cukup kecil yaitu 7nm, kalian bisa bayangkan seberapa irit baterai di Redmi Note 9 Pro yap, saya sudah bisa mendapatkan HP ini screen on time ya sekitar 9-10 jam ya dengan penggunaan medium to heavy usage dan menurut saya untuk baterainya kalian jangan tanyakan lagi Redmi Note 9 Pro ini memang salah satu HP yang memang bisa jadi andalan kalian tanpa khawatir untuk nge-charge pakai powerbank karena HP ini bisa tahan 2 hari full dan untuk performanya HP ini dibekali dengan 6GB of RAM dan internal storage 128 kalau di versi Indonesia karena saya memang mengejar RAM-nya yaitu 6GB ya saya samakan ya saya samakan di versi yang 6x64 dan dengan menggunakan Snapdragon 720G ini G ini stand for gaming jadi di Redmi Note 9 Pro ini saya tidak mengalami keluhan sama sekali untuk multitasking lancar dan untuk bermain game saya menginstar kurang lebih 5 game yang pertama adalah AOV AOV ini sudah bisa mendukung high frame rate dan untuk pengalaman bermain AOV saya tidak mengalami starter sama sekali frame drop juga tidak saya alami sama sekali lancar aja ya dan game kedua adalah Call of Duty jadi surprisingly Call of Duty di Redmi Note 9 Pro ini untuk grafiknya sudah terbuka sampai very high dan untuk frame rate-nya surprisingly juga sudah dibuka sampai max ya jadi frame rate-nya ini sudah paling mentok rata kanan di COD dan pengalaman yang saya rasakan di Redmi Note 9 Pro ini untuk bermain COD atau PUBG ini tidak ada lag sama sekali saya suka dengan pengalaman yang diberikan di Redmi Note 9 Pro ini tadi sudah kita ulas kelebihan dari Redmi Note 9 Pro ini sekarang kita masuk ke segmen kekurangannya jadi Redmi Note 9 Pro ini ada 2 hal yang saya catat kekurangan dari Redmi Note 9 Pro ini yang pertama adalah koneksi wifi-nya jadi koneksi wifi-nya jika kita menaruh HP ini dalam kondisi idle maka koneksi wifi-nya itu terputus sendiri jika kita kepingin connect lagi kita harus mematikan wifi-nya dan menghidupkan lagi wifi-nya untuk melanjutkan koneksi yang tadi terputus dan semoga itu adalah karena software-nya saja bukan karena hardware-nya kalau karena hardware-nya ini adalah salah satu yang mungkin deal breaker bagi kita para pengguna Redmi Note 9 Pro ini jika itu sudah terselesaikan maka menurut saya ini adalah salah satu HP yang sempurna dan kekurangan kedua adalah ada bayangan di sekitar kamera depannya ini dan menurut saya ini tidak terlalu mengganggu tetapi perlu saya sampaikan ke teman-teman jadi di bagian kamera notes-nya ini ada sedikit bayangan di sekitar kamera depannya jadi menurut saya itu bukan kelemahan yang cukup bisa menjadikan deal breaker tetapi perlu saya sampaikan ke teman-teman ya untuk kesimpulannya Redmi Note 9 Pro ini jelas ada beberapa aspek yang penting di Redmi Note 9 Pro ini yang menjadikan Redmi Note 9 Pro ini menurut saya menjadi salah satu rekomendasi terbaik di rentan harga 3 jutaan karena kameranya, performa, dan fitur seperti NFC, Air Blaster ini memberikan Redmi Note 9 Pro ini adalah paket komplit di harga 3 jutaan jadi saya merekomendasikan Redmi Note 9 Pro ini menjadi HP mid-range terbaik untuk saat ini ya di 2020 jadi terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dengan video ini dan jangan lupa untuk subscribe untuk mengetahui informasi terbaru mengenai perkejatan sampai jumpa di video selanjutnya have a nice day peace out